KANWEL Direkturar Jenderal Pajak DCP Jawa Timur III bersama dengan kantor pelayanan pajak KPP Pratama Tulungagung, Blitar, dan Kediri menggelar sosialisasi program pengungkapan Sukarela atau PPS. Kegiatan yang digelar di Crown Victoria Hotel secara tatap muka pada Jumat kemarin dengan diikuti oleh 150 wajib pajak besar di wilayah tersebut. Ditambah komunitas pengusaha Tiumhoa, Tulungagung, Blitar, dan Kediri dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan ini mengusung tema Bersama Membangun Negeri dengan PPS Pulihkan Ekonomi. Dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turut menyapa melalui Zoom Meeting untuk memberikan testimoni sebagai wajib pajak. Menurut Kepala KANWEL DJP Jawa Timur III Agustin Vita, PPS merupakan kesempatan wajib pajak untuk dapat mendongkrak kepatuan secara sukarela. Bahwa hari ini kami melakukan sosialisasi PPS program pengungkapan sukarela untuk memberi ketahukan pada semua para pelaku usaha wajib pajak untuk mengetahui program ini hanya berlaku 6 bulan, manfaatkan kesempatan untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan atau terlupa dan kurang dilaporkan, dilakukan pengungkapan sukarela dan kita akan mendapatkan manfaat pertama tidak dikenakan sanksi yang besarannya cukup lumayan ya 200% dan juga kita akan membantu negara ketika kita semua sedang melakukan pengimpunan dana untuk keluar dari pandemik atau pemulihan ekonomi secara nasional. Pada kesempatan yang sama, Kepala KPP Pratama Tulungagung Wisnu Indarto menjelaskan, kegiatan ini akan dilakukan secara terus menerus karena mengingat waktunya sampai bulan Juni. Selain SPT tahunan, para wajib pajak juga diharapkan segera menyampaikan pengungkapan sukarela terhadap harta atau aset yang terlupa atau belum dilaporkan. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang akan sifatnya terus menerus karena program pengungkapan sukarela ini adalah P.A. Pengenjawatan dari Undang-Undang Harmonisasi Pajak. Jadi ini harus kami lakukan. Mengingat waktunya sampai dengan bulan Juni dan kami wajib mengingatkan wajib pajak, selain SPT tahunan, mereka juga menyampaikan pengungkapan sukarela terhadap harta atau aset yang mungkin lupa, kilap, atau belum dilaporkan. Para pengusaha sangat antusias terkait kegiatan program ini. Terlihat dari para pengusaha banyak bertanya dalam program ini. Ya saya juga mengharapkan dari teman-teman semua pengusaha ada kesempatan seperti ini untuk kita manfaatkan bersama. Yang penting juga dari perpajakan, dari ketenagaan mereka, masing-masing pajak per wilayah, masing-masing itu sudah siap untuk membantu kita semua pengusaha untuk melakukan PPS. Terima kasih telah menonton!